Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas drama Pentahouse Season 2 Episode ke-7. Daripada berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Saya Gidot. Pada awal episode ke-7, kita diperlihatkan di mana Jo dan Tae yang masih mencari tahu di balik kematian Bayrona. Scene penulis lanjut, di mana saat Hayun Jo ingin mendatangi pemakaman Bayrona, tiba-tiba Seo Jin menelpon dan menyuruh dia untuk pulang, dikarenakan keadaan Hayun Bayo yang mengkhawatirkan. Dia terus membayangkan wujud dari Bayrona. Lanjut, Logan Lee yang datang ke tempat makam Bayrona mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Ooyeon Hye nampak tidak mempercayai dengan perkataan Logan Lee. Scene berlanjut, di mana Hayun Bayo yang ingin menghilangkan ingatan tentang Bayrona langsung dibawa ke rumah sakit. Di sebuah adegan, Hayun Jul menyuntikkan cairannya di mana efek terbesarnya bisa menyebabkan semua ingatannya hilang. Di sisi lain, Ooyeon Hye yang coba menghubungi Hayun Jul, panggilannya terus ditolak. Adegan berlanjut, di mana Joon Hye dan Su Reon sedang berbicara. Joon Hye berencana ingin mengambil alih sebuah grup Xiong'a dengan mengancam Seo Jin bahwa anaknya telah membunuh Bayrona. Di scene yang berbeda, Ooyeon Hye yang terus menunggu kedatangan Hayun Jul di sebuah pemakaman nampak tidak datang. Sehingga Ooyeon Hye mulai curiga dan mendatangi pengirik piano untuk menanyakan siapa yang membayarumu saat kejadian festival kemarin. Akhirnya, Ooyeon Hye pun tahu bahwa dibalik itu adalah Hayun Jul. Tak berselang lama, Ooyeon Hye mendatangi Xiong'a Medical Center. Di sana, ia melihat Hayun Jul sedang tidur bersama Seo Jin. Saat dia ingin masuk ke dalam ruangan, terlihat ada yang membungkam dan menyeret Ooyeon Hye. Lanjut, di malam hari, Hayun Jul ingin mendatangi Ooyeon Hye. Tapi, di satu sisi, Seo Jin melarang. Dan Seo Jin memohon kepada Ooyeon Jul untuk kembali kepadanya. Terlihat, Seo Jin sangat menyesali perbuatannya. Tapi, Hayun Jul tidak peduli lagi dan dia pergi. Setelah sampai ternyata, Ooyeon Hye tidak berada di kamarnya. Hayun Jul mencoba melapun, tapi tak ada jawaban dari Ooyeon Hye. Keesokan harinya, ternyata Ooyeon Hye sudah berada di kamar Logan Lee. Logan Lee memberitahu untuk mencari Na Ae Gyo, ibu kandung si kembar. Dia tahu semua rahasia Jodhante. Scene berlanjut, di mana Hayun Hye sudah tersadar dia benar-benar tidak mengingat tentang kematian Byrona. Seo Jin melihat itu merasa bahagia dan mencoba menelpon Hayun Jul untuk memberitahu tentang keadaan Hayun Hye. Lanjut, Seo Hoon yang masih menembayangkan Byrona, tiba-tiba Hayun Hye datang dan berbicara tentang meninggalnya Byrona. Seo Hoon yang curiga pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Hayun Hye. Di sana, Seo Hoon terus mendekati Hayun Hye. Nampaknya ada maksud tertentu kenapa Seo Hoon mendekati Hayun Hye. Adegan berlanjut, saat sedang makan siang, Gyo Jin yang nampaknya minta berfoto dengan Seo Jin dan langsung mengopos ke media sosial. Terlihat ada netizen yang memberi komentar bahwa soprano yang dulu Seo Jin itu adalah palsu. Melihat komentar tersebut, Seo Jin terlihat kaget. Berita itu pun langsung tersebar hingga masuk ke televisi. Scene berganti, di mana Seo Jin yang sudah berada di hotel, tiba-tiba ditelepon oleh O-Yoon Hye. Mereka pun bertemu, Seo Jin pun meminta kepada O-Yoon Hye agar tidak mengungkapkan bahwa penyanyi sebenarnya adalah O-Yoon Hye. Seo Jin memohon hingga bertunduk di hadapan O-Yoon Hye. Lanjut, keesokan harinya, Seo Jin memutuskan untuk pensiun dari karirnya sebagai penyanyi. Han Bayel yang melihat berita itu dari televisi, terlihat tidak menyangka dengan yang dibicarakan oleh ibunya. Adegan berlanjut, di mana Seo Jin yang sudah pulang dan terlihat so teres, namun Ha-Yoon Hye datang untuk menenangkan. Scene berpindah ke Jo Dante, di mana dia terkejut melihat kabar bahwa tanah atas nama Jo Hyo In dipindahkan ke tangan O-Yoon Hye. Melihat itu, Jo Dante langsung menelpon O-Yoon Hye untuk bertemu di rumahnya. Tak berselang lama, adegan berganti ke O-Yoon Hye yang datang ke tempat Jo Dante. Nampaknya, dia sudah mengetahui tentang ruangan rahasia yang dibiliki oleh Jo Dante untuk menyemikkan A-Gyo. Dan akhirnya, O-Yoon Hye pun bertatap muka dengan A-Gyo tersebut. Seperti yang dibicarakan Logan Lee, sebenarnya itu bukanlah Suryon, melainkan adalah A-Gyo. Begitulah akhiran dari Penthouse Season 2 Episode ke-7. Nantikan video selanjutnya hanya di Drekormovie. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!